Tim Subdit 1 Indaksi Direkturat Reserse Krim Bidal Khusus Bolda Jambi menggerebek sebuah gudang penyimpanan pakaian impor bekas di kompleks pergudangan di kawasan Pal 11, Pondok Beja, Kabupaten Mwaro Jambi. Dari dalam gudang ini ditemukan 134 karung besar pakaian bekas impor. Penggerebekan dilakukan menindaklanjuti larangan impor pakaian bekas atau yang dikenal dengan thrifting. Kes Subdit 1 Indaksi Direkturat Reserse Krim Susbolda Jambi, AKB Perifanda menegaskan selain bengita ratusan karung pakaian impor bekas, pihaknya juga mengamankan tiga orang pria dari lokasi yang digerebek. Polisi saat ini masih mendalami pemilik ratusan karung pakaian bekas impor tersebut. Namun berdasarkan keterangan sementara, pakaian impor bekas tersebut akan diedarkan di Provinsi Jambi. Dari hasil pengecekan sementara, pakaian itu berasal dari Korea, China, Vietnam, dan Kamboja. Polisi kini masih berkoordinasi dengan BA Cukai Jambi untuk penyelidikan lebih lanjut. Kita tadi melakukan pemeriksaan terhadap gudang ya, ini komplek pergudangan di daerah kota Mestong ya. Kita amankan, sementara ini ada beberapa yang diduga bal pres, ya, baju bekas impor. Berapa bal, sementara? Semuanya kurang lebih 134 bal. Dari maksudnya, Pak, barang-barangnya, Pak? Untuk itu kami masih butuh penyelidikan dulu, karena kami baru meminta keterangan dari tiga orang saksi yang kami mintain keterangan. Kemungkinan besar ini adalah barang impor dari luar negeri. Ya, bagian-bagian bekas kalau menurut keterangan para saksi yang kami lakukan pemeriksaan sementara ini. Mau dikemanakan barang ini, Pak? Rencana barang-barang ini kemungkinan mau diedarkan di Provinsi Jambi. Terima kasih.